vol has ini vol ini has ini adalah has 49.99 dan ini adalah vol sama dengan yang disini halo selamat bertemu kembali lagi dengan kami para pesinta Highwell kali ini kami akan memberikan tutorial cara mengkomunikasikan Highwell PLC ATEN 16S0R 2 power metal schneider power metal schneider H9ME M3255 ini sudah support modbus dan ini juga sudah support modbus TCP IP dan RS485 jadi ini sangat gampang sangat mudah dan sangat recommended untuk PLC nya sudah dilengkapi dengan ethernet dan RS485 untuk mengkolek data nah ini PM nya PM schneider nah ini kita coba cek ini nah ini untuk voltage nya LN nya 222.6 kita akan tes 2 2 address saja voltage nah ini voltage dengan dengan has ini has nya ada disini nah ini has nya frekuensi 50.4 nah untuk settingan nya itu ada disini nah ini ada oke sama escape ini kita tekan berbarengan press akan muncul password nah ini password nya kita ini 10 password nya oke kita tinggal cari disini komunikasi nah ini komunikasi kita oke nah ini adalah slave nya 2 slave nya 2 kita coba lagi lihat eh sorry sorry eh sorry slave nya 2 word rate nya 19.200 19.200 parity nya event oke ya ini sudah oke kita confirm aja kita keluar oke sekarang kita buat program di highwell PLC nya yuk kita kembali ke software oke kita kembali lagi sekarang ke software highwell PLC nah ini saya menggunakan versi V2.29 software highwell PLC bernama highwell happy free download di en.highwell.com kalian bisa tes nah sekarang kita new project nah ini adalah series nya series VLC nya series VLC nya dan ini adalah tipe VLC nya sekarang kita oke karena udah sesuai dengan tipe yang saya gunakan ini PM schneider kalian boleh tulis nah oke sekarang saya membuat bit 1 coax pulse 1 coax pulse disini saya menggunakan mode bus ini untuk mode bus IUL itu simple nah kalian dengan double klik kalau tidak mengerti kalian bisa help disini ada sampelnya nah ini nah ini en itu apa slave itu apa nah ini tadi slave nya 2 slave nya 2 nah code nya itu mode bus saya menggunakan 3 red holding dan red nya itu red variable yang ada di PM nah disini saya sampel itu ini voltage l1 ini disini 3028 ininya panjangnya 2 nah kita masukkan nah ini di PLC itu minus 1 tadi 328 berarti disini 30 27 pinter sekali nah n nya 2 panjang data n ini panjang data 2 ini untuk protokolnya tadi 19200 n 81 kalian bisa pastikan lagi di board rate PM nya ini sudah sesuai pop 2 nah ini out nya saya menggunakan M0 dan ini RxD nya itu saya menggunakan V V itu kalau di Mitsubishi adalah D saya menggunakan V10 oke karena tipe data dari Schneider adalah plotting nah ini plot 32 nah saya harus swap dulu saya harus swap M0 saya buat tracing disini saya move oke move ini V10 saya swap ke V101 saya buat lagi karena panjang datanya 2 ini V 11 ini V100 oke ini untuk V V V frekuensi nah ini saya copy nah ini saya copy frekuensi nah ini tetap sama ini untuk frekuensi kita cek lagi nah ini frekuensi 3 10 3 10 berarti minus 1 sama dengan 3 iya pinter 3 3 9 ini kita nilai 3 0 9 3 10 eh maaf eh 3 1 0 9 3 1 0 9 ini kita ubah M1 ini kita secara gua V20 sisanya sama ini M1 memilih V20 ini saya buat V201 V21 V200 oke cukup seperti ini sekarang kita downloadkan ke VLC nya nah untuk download ini harus online terlebih dahulu ini online nah ini sudah terdetect sekarang kita upload ini boleh disimpan boleh enggak ya nah kebetulan saya nggak disimpan sekarang saya null ya saya download oke nah oke ini saya tampilkan di HMI ya ini untuk fold nya ini untuk hash nya dan ini adalah trend oke yuk kita sekarang cek hasil download nya oke oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sekarang kita tes di hardware nya setelah kita membuat program nah kita komunikasikan nah ini sekarang kita tes nah ini untuk di HMI itu untuk fold nya 220 dan untuk hash nya 49.94 gitu ya sekarang kita cek yang disini yang disini untuk fold nya nah ini 220.2 sama ya ini 220.2 poin 1 nah itu fluktuatif ya sekarang kita cek hash nya nah ini hash nya 49.96 sama ya nah ini 49.98 99.98 nah ini sama cukup simple nah ini adalah trend nya trending nya saya masukkan ke sini nah itu untuk trend nya nah ini untuk trend nya nah disini kenapa saya selalu menggunakan Highwell Yacht Cloud HMI karena Highwell Yacht Cloud HMI itu sudah dilengkapi dengan Free Yacht Free Yacht Cloud jadi kalian bisa membeli produk Highwell HMI jadi nah gratis untuk monitoring dan kontrol nah seperti yang sekarang ini ini di aplikasi handphone nah ini untuk fold nya ini untuk hash nya ini untuk hash nya ini sama dengan yang di HMI real time seperti ini ini sama ini bisa di pause saya di apply saya di perbesar saya di perbesar nah seperti itu nah gitu saya di perkecil nah oke sekian tutorial cara mengkomunikasikan Highwell PLC itu Power Metal Schneider jika ada yang perlu ditanyakan silahkan kontak kami di sales at kanindo strip cde.co.id saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih